Oke halo guys balik lagi bersama saya Gil Prayoga di video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara memunculkan fitur live kayak gini ya teman-teman ya Memunculkan fitur live yang ada disini ini ada fitur live dan disini udah ada filternya kayak gini filternya banyak banget ya tuh Nah disini juga ada menu latar belakang dan juga disini bisa kalian ganti-ganti aja Nah buat kalian yang belum muncul fitur live-nya ini disini ada banyak sekali ya fiturnya aku mau ngasih tau dulu filter-filter yang ada disini ya Nah kalau kalian belum muncul filter yang ada di whatsapp kalian ya teman-teman ya kalian bisa langsung aja buka aplikasi playstore kalian Nah mungkin kalian bisa langsung aja pilih telusuri kalian cari aplikasi whatsappnya Kalian cari aplikasi whatsappnya tinggal kalian lihat aplikasi whatsapp kalian itu sudah versi terbaru atau belum nih Nah kalau masih ada tulisan update di bagian sini itu berarti tandanya kalian menggunakan whatsapp versi yang lama Nah kalau masih tulisan update kalian bisa update aja terlebih dahulu ya teman-teman ya Nah kalau udah kalian update berarti kalian sudah menggunakan whatsapp versi yang terbaru teman-teman Kalau udah kalian update kalian buka aja kayak gini Nah setelah itu disini kalian bisa langsung aja coba feed call atau video call Nah kalian bisa nikmatin aja filter yang ada di whatsapp ini Nah disini kalian bisa gunain filter filternya banyak banget ya disini ya Ini ada beberapa filter yang bisa kalian pilih dan juga disini ada menu latar belakang di bagian sini Nah untuk latar belakangnya disini kalian bisa sesuaikan aja nanti backgroundnya akan ganti otomatis kayak gini Keren banget ya jadi cakep banget kalau kalian live kalian apa nanya video call dengan kawan kalian jadi unik banget ya Tuh juga kalau kalian misalnya ada fitur penerangnya nih tuh ada fitur penerangnya nih Tuh bisa kalian sesuaikan aja dan juga ada fitur di bagian samping ini biar kalian makin putih dan cakep ya teman-teman ya Kalau ini mengembalikan semula kalian bisa langsung aja pilih icon refresh kayak gini Nah itu aja videonya kalian terutama kalian bisa update aja whatsapp kalian Dan kalian bisa nikmatin aja filter yang disediakan oleh whatsapp Oke mungkin itu saja video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye semuanya